Kita coba-coba ngobrol, kita coba-coba membicarakan ayat Al-Quran yang tadi dibaca Al-Ladzina yukminuna bilwayi wa yukimuna sholata wa mimba rosakna huq yukhidun Sejarahnya ayat ini Rasul kita sedang ada di Madinah Datanglah golongan para sahabat menghadap bila Rasul Nabi Muhammad SAW Sahabat bertanya ke kanjeng Nabi Ya Rasulullah wa ma'alamatul taqwa Apa ciri umat mu'min yang bertakwa kepada Allah Yang nantinya akan mendapat jaminan surjanya Allah SWT Jadi sahabat bertanya ke kanjeng Nabi Ya Rasul Umat Rasul yang bertakwa Yang seperti apa Yang nanti di alam akhirat Dia akan mendapat jaminan surjanya Allah SWT Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Tidak lama Maksudu Tidak lama kemudian Tidak lama kemudian Al-Ladzin kira yu'minuna bil-zaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun turun ayat ini kata Gusti Allah ciri umat Islam yang bertakwa yang mendapat jaminan surganya Allah yang pertama manusia-manusia yang iman kepada perkara gaib itu adalah mu'min yang bertakwa yang mendapat jaminan surganya Allah kalau kita iman kepada perkara gaib surga jaminannya Al-Imam Usawi menyatakan dalam tafsirnya yang termasuk iman kepada perkara gaib adalah bil-baqsi kita iman kepada kebangkitan dari alam kubur iman kematian, iman adanya neraka, iman adanya surganya Allah subhanahu wa ta'ala saya mau tanya, kira-kira kita ini percaya apa kagak nanti bakal ada kebangkitan percaya kagak kalau ada manusia meninggal dunia di alam kubur ditanya oleh Malaikat Munkar Wanakir, percaya apa kagak? percaya percaya perkara gaib apa terlihat? gaib gaib tapi kalau orang sudah meninggal dunia, ga bakal ada yang balik lagi ke alam dunia mungkin betah di alam kubur tapi kita disini mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur diberikan sehat walafiat jasmani rohani kita amin kita harus percaya kepada kebangkitan kebangkitan adalah perkara gaib dan juga kita harus percaya setelah alam dunia ini dihancurkan oleh Allah ketika Gusti Allah memberikan instruksi kepada Malaikat Israfil ditium sangka kala oleh Malaikat Israfil maka terjadi alam dunia ini kiamat setelah kiamat maka manusia akan bangkit dari alam kubur ini pun kita harus percaya harus iman bahwa nanti akan ada kebangkitan dari alam kubur adanya neraka ini kita harus percaya adanya neraka kalau sekarang kan kita di dunia suatu saat nanti alam akhirat setelah kiamat ada neraka ada surga saya mau tanya kira-kira kita pengen ke neraka apa pengen ke surga? surga yang pengen neraka ngacung yang pengen ke surga ngacung semua mudah-mudahan sholatnya rajin amin sekolah disini mudah-mudahan sholat duha sholat wajibnya rajin amin ini anak SMP semua ya SMP juga ada SMP SMP, 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 SPM ada SMP mudah-mudahan mudah-mudahan kamu semua jadi SMP yang sholat amin amin jadi SMP yang sholat amin amin mantap kalau kita sekolah jadi semuanya sholat dan sholat ya sholatnya rajin kemesin kagak berhenti-berhenti lewat aja lewat dong ada kagak yang gitu banyak banyak disini ada kagak ada ada mudah-mudahan besok berhenti di di masjid nurul iman mau pulang pas kebeneran sholat juhur kamu jangan pulang dulu masuk dulu ke masjid kamu sholat setelah sholat baru pulang sebab kalau kita pulang juhur kalau sudah di rumah sholat kayaknya nomor 12 betul betul makanya disini diadakan tempat sholat kita harus percaya adanya neraka harus percaya adanya sholat sholat kalau kita semua masuk surga kenilmatan surga sangat hebat sekali jangan disangka malam ini ganjaran ngaji tidak besar siapapun orangnya yang duduk di majlis taklim dia dengerin pengasian dia dengerin bacaan al-quran dia dengerin hadis rasulullah dia dengerin izmah ulama dan kiasi dia dengarkan sejarah-sejarah rasul dia dengarkan sejarah-sejarah nabi satu jam saja dia duduk disini lebih hebat ganjarannya ketimbang sholat sunnah seribu rokaat siapa yang pernah sholat sunnah seribu rokaat semalam air 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 pak adis pernah sholat sunnah seribu rokaat belum pernah tapi malam ini sholat sunnah seribu rokaat satu jam ngajinya seribu rokaat kalau ngaji dua jam berarti dua ribu rokaat Kalau ngaji 3 jam 3 ribu Rokaat Kalau ngaji 5 jam 5 ribu Rokaat Rokaat Kalau ngaji 10 jam 10 ribu 10 ribu Rokaat Ini malam ini kita ngaji pengen seribu rokaat Apa pengen 10 ribu rokaat 10 ribu 100 ribu 100 ribu Kalau 5 ribu rokaat berarti ngaji harus 5 jam Berarti ngaji harus sampai jam 12 7 Kamu disini Kamu disini bareng-bareng saya pulang Enak ngopi kita Baga usah banyak-banyak Kita ngaji 1 jam Seribu rokaat Dikisahkan kagak pernah Salah-salah seribu rokaat malam hari Suka bangun kagak malam Suka Nyeri nasi Yang perempuan suka bangun gak malam Suka bangun gak Malin juga wijir doang Tapi kalau tanya Ngapain bangun Nyeri nasi Buka HP Betul Masya Allah Itu HP ya Ya HP tergantung pemakian kita ya Kalau buat bisnis gak apa-apa Tapi kalau buat alat-alat gue Singat ya mananya Nah ini malam Kita kan belum pernah Salah seribu rokaat Malam ini 1 jam Kita disini Seribu rokaat Ngaji itu 1 jam Seribu rokaat Subhanallah Tapi memang Malesnya minta ampun kita ngaji Kita mau berangkat ngaji Dari rumah Kadang-kadang ragu Ngaji kagak Kaga ngaji Ngaji kaga Kaga ngaji Kebenaran ada teke Teke ngaji Teke kaga Terakhir teke bunya Teke kaga Wah berarti kaga ngaji Berarti hidup diatur sama Kamu pengen semangat Ngaji dari rumah Berangkat kesini Pengen semangat Kamu niatkan malam ini Niat azam Ya Allah Ya Rabbi Malam ini saya berjanji Malam ini saya azam Malam ini saya niat Tiap malam rebuk Saya akan hadir pengajian Di masjid nurul iman Di sekolahan pilar bansa Saya azam Saya niat Setiap malam rebuk Sebelum sholat isa Saya akan berangkat Ke masjid nurul iman Bismillahirrohmanirrohim 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 Tadi kita mau ngaji baca bismillah kakak Baca kakak Baca kakak Mau belajar baca bismillah Baca Baca Mau we'a'an sama si emang baca bismillah Baca Baca Bismillahirrohmanirrohim Ya neneng yang kucintai Bakalah mentari bersimpu di pangkuan malam Kutatak langit dan bintang menyeriku Baca bismillah Kita mau belajar di sekolahan Baca bismillah Kita baca bismillah Mau berangkat ke sekolah Mau berangkat ngaji Kita baca bismillah Mau minum pun kita baca Bismillah Mau makan kita baca Bismillah Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul kita Nabi Muhammad Assalamualaikum Kalau kita minum Pengen berkah Baca bismillah Baru kita minum Supaya makan kita Minimal doanya sama oleh baginda Rasul Kalau kita kan beda Makan dengan Nabi Minumnya kita beda Makannya juga beda Bahkan tidurnya kita beda Sama kangen Nabi Kalau kita Sedikit-sedikit Minum Kalau kanjeng Nabi Muhammad Sedikit minumnya Kalau kita sedikit-sedikit Minum Makan Tapi kalau kanjeng Nabi Muhammad Makannya sedikit Kangjeng Nabi Muhammad Kalau kita sedikit-sedikit tidur Kangjeng Nabi Muhammad Sedikit tidurnya Sisa tidur berapa jam Bergantung Delapan Delapan jam Kadang lebih sepuluh jam Kalau Pak Ajis Alhamdulillah Dia pernah ngomong Nggak banyak tidur Tidurnya Tidurnya Ya hampir ada Sedikit Mirip-mirip Kangen Nabi Muhammad Jadi Jangan lupa Kalau kita mau berangkat Ngaji Baca Bismillahirrohmanirrohim Baca Bismillahirrohim Kepada perkara gaib Iman kebangkitan Dari alam kubur Iman adanya neraka Iman adanya Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala Marhaban alam wassalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Madi lillahi 3 Dadi lillahi Kam peduli Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton